Intro Dalam rangka bulan Bakti Karang Taruna ke 63 tahun, Karang Taruna Provinsi Banten melalui Kepala Bidang Organisasi Karang Taruna Provinsi Banten mengadakan kegiatan Bakti Sosial dan Lomba Voli. Kegiatan Bakti Sosial ini antara lain bantuan sumur bor kepada warga Sukajadi dan Kapring Lama Rabu 4 Oktober 2023 di lapangan Voli Lebak Gede, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilgol serta memberi bantuan santunan anak yatim. Acara ini dihadiri oleh Ketua Karang Taruna Provinsi Banten, Andika Has Rumi, Kepala Bidang Organisasi Provinsi Banten selaku Panitia BBKT ke 63 Robinsar, Ketua Karang Taruna Kecamatan Pulau Merak, Kepala Dinas Sosial Kota Cilgol, Kapolsek Pulau Merak, dan Ramil Pulau Merak serta para anggota Karang Taruna Provinsi Banten dan Karang Taruna Kecamatan Pulau Merak. Saya menyampaikan bahwa Karang Taruna ini di umur yang ke-63 tahun ini harus selalu bermanfaat bagi masyarakat ya khususnya dalam kondisi apapun bahwa kita adalah bagian dari organisasi kekemudahan yang peduli terhadap sosial. Jadi kebermanfaatan itu harus terasa, apalagi pada hari ini kita bisa melihat bahwa pelaksanaan BBKT dalam rangkaian HUD Karang Taruna ke-63 tahun, kita lebih memfokuskan dalam kaitan pemberian bantuan air bersih yang diinisiasi oleh Ketua Pelaksanaan BBKT, Kang Robinsar ini. Jadi kan kondisi pada saat ini banyak daerah yang memang kekeringan ya, jadi intinya kebermanfaatan itu harus nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Nah dengan program BBKT ini kita ingin membuktikan bahwa Karang Taruna itu ada dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Pertama, poin penting dalam pelaksanaan BBKT dalam rangkaian HUD ke-63 tahun ini yang tadi saya titipkan bahwa Karang Taruna harus dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kekemudaan yang ada dalam konteks tadi penguatan sosial bermanfaat bagi masyarakat dan juga dapat membantu pemerintah sebagai mitra pemerintah dalam pengentasan permasalahan sosial. Karena kan Karang Taruna ini adalah salah satu organisasi kepemudaan yang berada di dalam rumpun sosial. Bang Andi, Kak, Karang Taruna kelompok pemuda tentunya dari masyarakat untuk masyarakat sosial bentuknya. Untuk kesejahteraan warga Karang Taruna itu sendiri, tentunya perlu kesejahteraan mereka pandangan Bapak seperti apa. Kesejahteranya dalam konteks program? Ya, dalam konteks artinya dia juga kan bermitra dengan membantu pemerintah daerah dalam konteks berbisnis atau apa. Kita masuk di dalam Karang Taruna itu setengahnya 50% hak sosial kita itu sudah diberikan terhadap Karang Taruna. Jadi bahwa kita masuk Karang Taruna itu, kita ingin memberikan manfaat tanpa melihat bahwa kita harus sejahtera dulu. Jadi semua anak-anak yang masuk di dalam Karang Taruna ini, mereka sudah memberikan 50% hak sosialnya, hak pribadinya terhadap masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial. Nah, untuk dalam konteks penguatan kemitraan, saya juga mendorong teman-teman Karang Taruna selain menjadi mitra pemerintah, mereka juga harus dapat membangun relasi dengan baik dengan seluruh sektor swasta. Untuk apa? Nah, untuk dapat tadi membuat kerjasama dalam kaitan penguatan organisasi Karang Taruna, bisa dengan BUMD, bisa dengan BUMN. Makanya kita perlu rekan-rekan Karang Taruna selain tadi mahir peduli terhadap sosial, tapi mereka juga dapat berkomunikasi dengan baik dengan seluruh stakeholder. Sehingga organisasi Karang Taruna ini bisa berjalan. Kita contoh nih, pelaksanaan hari ini oleh Kang Robinsar, yang kita tahu bahwa Kang Robinsar ini salah seorang pengusaha yang memiliki juga koneksi dalam kaitan bidang usaha. Pelaksanaan ini juga dalam kaitan ini kita bersama-sama untuk bagaimana agar pelaksanaan permasalahan, apa istilah bulan bakti ini bisa berjalan dengan baik. Ya, ini atas dasar kebersamaan. Terakhir, pesan-pesan untuk tim mengadakan acara ini mungkin di ulang tahun yang ke-63. Pesannya saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan apresiasi pelaksanaan BBKT ke-63 tahun ini tingkat Provinsi Banten bisa dilaksanakan di kota Cilegon. Ini kita hari bakti Karang Taruna, ada beberapa acara, satu ada bantuan air sebanyak 63 ton, yang kedua kita juga sudah memberikan bantuan air sumur pada kering, minta di sumur diborein, alhamdulillah kita realisasikan dua titik sumur bor dan juga santunanak yatim, dan yang terakhir dalam rangka minat dan bakat pemain voli putri atau perempuan juga kita mengadakan kompetisi skala Cile Kecamatan di Pulau Meraki. Pak, kalau untuk turnamennya sendiri, hadiahnya untuk juara 1-2-3 apa di sini? Hadiah ada uang pembinaan dan piala yang kita cukupkan lain. Saat ini sih memang kita dalam rangka hiburan saja, hiburan dan memberikan ruang, kesempatan kepada para ibu-ibu yang sering berlatih, nggak ada kompetisinya, kita adakan kompetisi. Memang saat ini baru skala hanya fun game saja, tapi kalau memang ke depan memang diperlukan menjadi ajang pencarian atlet-atlet, insya Allah, Karang Taruna Provinsi pun akan hadir di situ, insya Allah. Kalau memang dibukan ruang dan tempat. Ada berapa peserta, Pak? Insya Allah, ada 16 peserta. Kedepannya tentunya Karang Taruna harus hadir di masyarakat, harus bisa berempati terhadap kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karang Taruna harus hadir, itu sih intinya. Semoga ke depan dan semakin kompak, seru, apa namanya, pengurusnya. Bapak-Ibu, perwakilan, perwakilan tim, merapati. Kita sudah lihat, bantuan air. Kalau musim kemarauan ini panjang, seperti apa nanti? Masih berlanjut atau bagaimana? Ya, insya Allah, tidak menutup kemungkinan, Bang. Tidak menutup kemungkinan. Kalau memang masyarakat masih membutuhkan, kami akan berkomunikasi dengan Karang Taruna Provinsi ataupun kota. Kita akan mencoba menggalang dana untuk bisa membantu kebutuhan masyarakat. Oke, kemarauan tentunya air sulit, tapi juga nanti panen masyarakat, banyak pertanian yang gagal. Bagaimana memandangnya Bang Robin untuk hal ini untuk Karang Taruna, Pak Tanya? Ya tadi, intinya Karang Taruna harus hadir, Bang. Harus peka terhadap kondisi masyarakat dan dengan segala kemampuan yang ada, kita coba bantu-bantu. Intinya kita harus hadir, harus peka. Ketika memang kita sudah peka, memang kita dibutuhkan, ya kita harus hadir di situ dengan segala cara tadi. Tentunya dengan sumber daya kekompakan dari seluruh kader-kader Karang Taruna, supaya bisa mengentaskan dan membantu masyarakat. Pesan-pesan buat kru anggota Karang Taruna sekarang di ulang tahun yang ini? Ya, pertama kepada Pak Nito, coba terima kasih atas penyelenggaraan ini yang sudah mempersiapkan segala halnya. Yang kedua juga semoga di 63 tahun ini seluruh Karang Taruna pun makin kompak dan makin bisa memberikan manfaat di masyarakat. Terima kasih telah menonton!